Hai everyone welcome back to my channel azek hei apa kabar semuanya balik lagi di channel Rachel Goddard jadi guys kemaren tuh di tiktok gue FYP beberapa kali ada cewek pake produk makeup bedak doang nih di kulit barefacenya langsung kayak pake foundation gitu udah pernah liat? pernah kan? pernah kan? karena viewsnya sampe 7M loh guys goks banget ya kan? sepenasaran itu aku tuh langsung beli produknya mumpung harganya drugstore ya kan? penasaran ga sih apakah bedak ini akan menggantikan semua foundation gue dan BB cushion gue? jempolnya mana? jempolnya mana? like dulu dong videonya abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya and now let's move on to the review di tangan gue udah ada dua produknya L'Oreal Infallible Pro Matte jadi ini tuh sebenernya bedaknya udah lama guys gue udah pernah pake dan udah pernah hit pan juga cuman selama ini gue pake itu setelah pake foundation atau setelah pake BB cushion jadi nggak pernah tuh bare face terus lo pakein langsung yang tuh bedak kayak... eh apaan sih gue? trik makeup kayak gitu kayak bukan gue gitu apalagi sekarang gue lagi punya kombinasi gitu kan kayak gue takut meleleh sayang ikin ini pertama nyampe duluan sotoy banget gue yaudah gitu cari aja warna yang paling ten warnanya tuh kegelapan banget cuy di gue terus ini yang nomor 600 pas gue liat kayaknya oke deh kalo dipegang dia tuh kayak bedak twey cake jadi nggak 100% padat ya ada kayak krim-krimnya gitu loh tapi bukan kayak crayolan ya kalo crayolan kan bener-bener creamy banget tuh buat temen-temen yang penasaran bedak yang lagi sering gue pake nih ya yaitu Maybelline Fit Me nya yang nomor 310 tuh udah heat pan juga sama MAC yang MC44 slightly yang L'Oreal Invaluable tuh lebih gelap warnanya karena di Maybelline ini gue pake jaman di Jakarta kulit gue sekarang lebih menggelap kalo di belakangnya dia tuh bilang shine control finishnya matte tahan 16 jam dan teksturnya airfine maksudnya tuh kayak light banget gitu loh kalo diliat dari packagingnya ini plastik nggak papa harganya juga affordable yang penting kualitasnya ya nggak sih terus gua suka ini ada kacanya juga dan ini gue penasaran banget nih sama sponsnya ya udah gimana kalau langsung kita cobain ya sayang jadi mbak-mbak yang di tiktok itu dia hanya mengulaskan tuh tiktok ada-ada aja kemaren muka gua dipakein lipstick satu muka sekarang langsung pake bedak aduh biar aman ya taro di bawah dulu oke ini warnanya kegelapan ya nggak ya apa sama nih kayak leher nih coba ya kita pakein aja wow 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 guys serius ya gue kaget sih disini kan banyak flag-flag gitu ya tapi ini kayak ke cover langsung loh padahal kayak cuma satu pulasan gimana kalo gue bikin setengah-setengah oke di otak gue nih sebelum gue aplain tuh kayak bakal seret gitu loh di wajah tapi ternyata enggak loh nggak seret segimananya gitu loh di blendnya juga gampang cuy oh my god wow guys lo mesti liat ini wajah gue matte banget dan dia ngalusin permukaan gitu loh liat dong liat dengan jelas eh serius kenapa gua baru tau hal ini di 2021 kemana aja Rachel Goddard oke gua bakal pakein keseluruh wajah gue ini udah gua pakein keseluruh wajah gue tanpa blush on dan shimmer dan lain sebagainya beneran kayak powdernya doang gitu loh guys gimana menurut Ngana jujur tadi gua kan ala-ala pengen ditap-tap gitu ya eh teneteng nggak bisa bro itu emang harus digeser sayang bukan kayak bedak terus tadi gua cobain pengen ngeblok langsung oh ternyata itu sedikit sulit untuk di blend jadi jangan terlalu nafsu sayang segala sesuatu yang didasari oleh nafsu itu tidak baik bukan? yaudah jangan terlalu banyak di applynya nah sekarang gue mau pake blush on, shimmer, dan makeup mata kita tungguin review selengkapnya abis ini oke guys ini dia look finishnya gimana menurut temen-temen? kalo menurut gue pribadi ya ini emang bukan makeup dempul yang keliatan pake foundation tapi ini kayak kulit lo sehari-hari makeupannya tipis tapi keliatan tuh flawless, smooth, dan nggak berat gitu loh paham gak sih? kayak cocok banget buat hari-hari yang paling penting ini tuh nggak takes time karena kalo misalnya pake foundation lo mesti ngeblend dulu ya kan? mesti tunggu kering dulu, mesti pake bedak tabur dulu, terus pake bedak padat lagi kalo ini jelas menghemat waktu banget untuk kayak pori-pori besar disini kan nih area sini tuh pori-pori gue tuh sedikit lebih besar dan flag-flag hitam urat-urat di pipi juga itu nutupin banget kalo temen-temen punya tekstur kulit yang berjerawat gue kurang paham nih apakah bedak ini bisa menutupi jerawat-jerawat? kekurangannya emang bedak ini tuh oksidasi artinya lama-kelamaan bedaknya akan menggelap so pastiin warnanya cocok dengan warna tangan ya, warna leher supaya keliatannya lebih menyatu gitu sayang untuk harganya gue udah di Shopee Rp 170.000 dan lagi diskon jadi gue bayar kayak sekitar Rp 140.000 dan hasilnya.. ahhhhhhhhh hasil banget teriknya bakal lagi holy grail gue kalo gue lagi males pake foundation males pake baby cushion yaa oke guys, lagi banget buat temen-temen yang udah nonton video ini jangan lupa di subscribe karena ada 2 video baru yang hari Senin dan Kamis dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu follow juga podcast gue di spotify karena setiap hari Jumat ada podcast dari Duo Barbar! dan TikTok gue RachelGoddard25 and once again thank you so much for watching I'll see you on my next video! Stay Kece! Bye 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 Bye!